Tiga hari proses pencarian oleh tim Sargabungan, seorang ibu yang hilang dan terseret air luapan selokan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditemukan. Tubuhnya ditemukan berjarak lima kilometer dari temuan jasad anak perempuannya yang turut jadi korban banjir. Tim Sargabungan menemukan sesosok mayat wanita mengambang di sungai Tempurang, desa Karangdowo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Setelah diperiksa, petugas memasihkan jasad tersebut bernama Anik Stianingsi, wanita yang bersama anak perempuannya menjadi korban terbawa arus luapan air selokan di desa Karangmojo, Kecamatan Klego. Jenazah wanita yang tengah mengandung lima bulan itu berada lima kilometer dari lokasi ditemukannya jasad sang anak pada hari Minggu. Dengan ditemukannya, jenazah ibu dan anak, operasi pencarian korban terseret arus oleh tim Sargabungan dihentikan. Jasad Anik kemudian dibawa ke rumah duka di desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Suami korban tak kuasa menahan tangis. Ia begitu terpukul kehilangan dua orang yang paling dicintai di waktu bersamaan. Usai disemayamkan, jenazah Anik dikebumikan di samping pusara anak perempuannya. Korban yang kedua yaitu ibu Anik sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia terposisi kurang lebih 6 kilo dari TKP. Anik Steningsi dan anak perempuannya yang berusia 8 tahun hilang setelah terseret arus aliran selokan yang meluap di sekitar kantor desa Karangmojo pada hari Sabtu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah